Intro Kita masih ada di tema yang sama, tema besar kita dari pusat yaitu Developing the Gifts Developing the Gifts Nah, Bapak Ibu Saudara Kita mesti mengerti bahwa dalam kehidupan kita ini Dalam perjalanan kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari Begitu banyak distraction-distraction, gangguan-gangguan Begitu banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah Gesekan-gesekan Yang itu kita undang maupun yang kita tidak undang Oleh karena itu, untuk menghadapi setiap apa yang datang dari dunia Saudara dengerin ya Setiap apa yang datang dari dunia ini Anda dan saya tidak bisa kita pakai senjata Yang datang dari dunia ini Yang mengerti katakan amin Artinya begini, setiap apa yang datang dalam dunia ini Dan membuat kita distract Hanya bisa dikalahkan dengan apa yang datang dari sorga Saudara, amin Yang datang dari sorga itu apa Pak? Yang datang dari sorga itu firman Tuhan Yang datang dari sorga itu kebenaran firman Tuhan Yang harus ada di dalam hati kita Oleh karena itu Siang hari ini saya mengingatkan kembali Bahwa setiap daripada kita Kita harus suka membaca firman Tuhan Saudara harus selidiki firman Tuhan Saudara harus renungkan firman Tuhan Saudara harus sukai itu firman Tuhan Dikatakan di dalam masmur Taurat Tuhan Siang dan malam Itu saudara harus pelajari Supaya apa? Supaya ketika distraction itu datang Maka kita lawan itu dengan apa? Firman Tuhan Sebab apa? Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya Di dalam Alkitab ketika dia diserang Ketika dia diuji Ketika dia dicoba Dia tidak pakai kemanusiaannya Untuk fight back Untuk memukul kembali Apa yang diserangkan di dalam dirinya Tetapi dia pakai firman Allah Dia pakai firman Tuhan Oleh karena itu kita harus belajar saudara Saudara jangan bosen-bosen Belajar firman Tuhan Apalagi ketika engkau datang ke gereja Ketika puji-pujian 220 vol Tapi ketika firman Tuhan dibagikan Volnya mulai turun Dan saudara tidur dalam hadirat Tuhan Hati-hati loh saudara Sebab justru esensinya itu adalah firman Tuhan Saudara harus dengar firman Tuhan Tangkap firman Tuhan Bawa pulang Bawa ke tempat kerjamu Bawa ke keluargamu Bawa ke pelayananmu Maka engkau akan menjadi orang yang berkemenangan Amen Di dalam 1 Petrus fasal yang keempat Ayat yang ke sepuluh Ini ayat bacaan kita di bulan ini ya Coba saya minta untuk ditampilkan yang aslinya dulu Yang di terjemahan bahasa Indonesia Yang ini yang apa Yang di Alkitab LAI Supaya kita mengerti Nah 1 Petrus fasal 4 ayat yang ke sepuluh dikatakan begini Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan apa Karunia yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai apa Pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Nah coba di terjemahan yang tadi Di terjemahan ini adalah terjemahan di versi yang mudah dibaca Jadi saya kalau baca firman Tuhan Saya gak ngerti Saya cari versi-versi yang lain Saudara Itu bukan untuk gaya-gayaan Itu bukan untuk supaya keren Bukan Saudara Saudara harus mengerti Bahwa kita diberikan berkat yang luar biasa Anda hari ini pegang gadget Pegang HP mu itu Disitu banyak versi Saya dulu beli Alkitab Yang The Message Itu harganya dulu Itu sudah 600 ribu loh Saudara Hard copy-nya itu Alkitabnya itu Harganya 600 ribu Dan sekarang kita download Murah meriah Gratis Saudara harus pelajari itu Ya ini dalam versi yang mudah dibaca Dikatakan begini Ini lebih jelas Saudara Coba lihat Kamu Masing-masing Dikatakan begini Bukan hanya kita yang dimimbar loh Saudara Tapi kamu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dikatakan masing-masing telah menerima apa? Apa? Karunia rohani Katakan karunia rohani Karunia rohani Dari siapa? Dari Allah Dan Allah telah menyatakan anugerahnya Dengan berbagai cara Artinya kita bisa menerima karunia rohani itu dengan berbagai cara Caranya siapa? Caranya Allah Bukan caranya kita Kita terima itu Kita harus punya iman Bahwa kita sudah menerima karunia itu Dan kamu Kamu ini adalah Saudara dan saya Adalah sebagai hamba Yang bertanggung jawab Katakan bertanggung jawab Bertanggung jawab Komitmen Untuk mempergunakan pemberian Allah Jadi jadilah hamba yang baik Dan pergunakanlah Sekali lagi ya Karunia ini diminta untuk dipergunakan Sebagai pemberian itu yang ada pada kita ini Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Saling melayani Jadi karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada Saudara dan saya Tujuannya bukan supaya Anda dan saya menjadi terkenal Bukan tujuannya supaya Anda dan saya jadi kaya raya Bukan tujuannya supaya Anda dan saya menjadi orang yang dihormati Bukan Saudara Tapi supaya punya maksud untuk saling melayani Ingat ya Setiap karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu dan hidupku Tujuannya cuma satu sebetulnya Untuk apa? Memberi kepada orang lain Jadi yang namanya karunia Termasuk saya loh yang sharing hari ini Tujuannya bukan buat saya Sekalipun saya pun menyampaikan ini Saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini Tapi tujuannya untuk melayani Untuk memberi kepada orang lain Persoalan Anda mau terima atau tidak Itu keputusan, preference daripada Saudara sendiri Hari ini Saudara datang ke tempat ini Anda mau cari pengkotba yang hebat Anda mau cari pembicara yang luar biasa Atau Anda mau cari firman Tuhan Kalau Anda mau cari firman Tuhan Maka Saya kasih tau ya Saya disclaimer dulu ini Bahwa kita tidak bisa Memilih-milih siapa yang akan berbicara di tempat ini Saudara gak bisa apalagi di rating Saudara Oh yang paling bagus saya seneng deh Kalau yang kotba itu si A Yang kotba si B Yang kotba si C Kalau yang D, E, F Buang dah Saya gak mau denger kotbanya mereka Mari saya beritahu Saudara karunia itu sudah diberikan dalam hidup Saudara dan saya Kalau Anda tidak bertanggung jawab Akan apa yang sudah Tuhan berikan Maka jangan salah dalam kehidupanmu Ketika sekalipun Sekalipun Anda percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi dalam kehidupanmu Engkau sering mengalami yang namanya Kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan Sebab apa? Engkau gak percaya Engkau lebih percaya kepada manusia yang berbicara Engkau tidak percaya bahwa ketika ada firman disampaikan Bahwa itu Tuhan bisa berbicara lewat siapapun Amen Tuhan bisa ngomong lewat siapapun Oleh karena itu demi kemurahan Allah Di dalam nama Yesus Saya katakan jangan Saudara pilih-pilih orang Engkau gak ada gunanya Saudara Sebab apa? Justru itu tadi seperti doa saya Satu patah kata saja Itu akan menyembuhkan hidup Saudara dan saya Amen Dan Tuhan bisa berbicara Lewat ibadah seperti saat ini Ya jadi kita terus berbelajar Kita terus belajar Yang selanjutnya saya dibantu Nah untuk memperoleh keselamatan Perhatikan ini ya Saya minta sampai belakang Jangan ada yang tertidur Untuk memperoleh keselamatan Dan hidup yang kekal Dikatakan Kita harus menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat That's right Saya setuju 100% saya setuju Sebab apa? Di dalam Roma Ya fasal 9 ayat 10 Kalau gak salah Roma fasal 10 ayat 9 Dikatakan ketika kau menerima dia Dengan hatimu Percaya dengan Menerima Dengan mulutmu Dan percaya di dalam hatimu Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Ya maka kita diselamatkan Jadi kalau untuk selamat Sekedar selamat loh Saudara ya Sekedar selamat ini Saudara selamat saja Terima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat Tetapi Gak cukup sampai disitu Apa? Untuk menjadi orang Kristen Yang menjadi dampak Saudara perhatikan ini Yang menjadi dampak Menjadi apa? Perkat buat orang lain Maka tidak ada pilihan lain Tidak ada pilihan lain Saudara dan saya Harus Mau Menjadi Apa? Murid Pertanyaannya Kenapa sih pak? Kok harus jadi murid? Gitu Saudara kalau denger firman Saudara harus punya pertanyaan Jangan diem Diem itu soalnya ada dua loh Saudara Diem itu artinya Apatis bisa Terserah Yang di depan Mau ngomong apa saja Yang penting aku pulang Dari ibadah ini Koloke sudah menunggu aku Ya kan? Itu diam Gitu Atau anda diam Padahal sebenarnya Anda manggut-manggut Tapi gak ngerti Saudara Apa yang diomong gak tahu Lebih baik anda bertanya Nah kenapa harus menjadi murid Karena begini Saudara Saya dapat satu pernyataan Bagus dari salah satu hamba Tuhan Dikatakan begini Kenapa kita harus menjadi murid Karena murid itu Belajar Saudara Amin Ada disini yang pernah Yang gak pernah Gak sekolah Saya yakin semua sekolah lah Pernah sekolah ya Orang kalau kita di sekolah Pasti kita apa? Belajar Kita habiskan waktu Di SD, SMP, SMA Kalau zaman dulu Itu berapa tahun Saudara 6 tahun 3 tahun 3 tahun 12 tahun Yang kita lakukan apa? Belajar Makanya kenapa Yesus Minta kita bukan jadi pengikutnya Dia mau supaya anda dan saya Jadi muridnya Kenapa kita harus jadi muridnya? Karena dalam kehidupan kita Kita ini harus banyak belajar Saudara Banyak belajar Apa yang tidak bisa engkau kuasai Apa yang tidak bisa engkau pegang dengan kuat Maka jangan engkau menyesal Ketika suatu saat Apa yang engkau pegang ini Bisa lepas Kenapa? Karena kita gak kuat Kita gak ngerti Kita gak mau belajar Bahkan kita pura-pura Gak ngerti Saudara harus belajar Di dalam Alkitab Kata murid Itu dikatakan Berkeulang kali sama Yesus Berkali-kali dia ngomong Tentang murid Tentang murid Tentang murid Tentang murid Tetapi dia bicara Tentang pengikut Itu cuma tiga kali Di kisah para rasul Dan di dalam 1 Petrus Fasal yang keempat Itu disitu baru dia bicara tentang Apa? Pengikut Artinya apa? Saudara-saudara di tempat ini Gedung ini Ini gedung untuk celebrate Amen? Ini celebrate Kita merayakan kemenangan kita Hari Minggu di tempat ini Tapi saudara sekolah itu dimana? Sekolah itu di rumah-rumah Di komsel-komsel Saudara Anda harus sekolah disana Bukan di panggung ini Panggung ini cuma untuk melepas karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu Karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu Engkau bintang nyanyi Suaramu ini untuk memberkati orang lain Bukan memberkati dirimu sendiri Supaya engkau terkenal di antara jemaat di tempat ini Rugi saudara Anda jangan jadi penyanyi di gereja Jadi artis lebih banyak yang bisa Kenal kita Come on Anda mesti ngerti ini Karunia itu bukan disini Tapi di komsel Makanya nanti di depan itu ada booth Kita sediakan booth Untuk bapak ibu saudara Yang mungkin sekali dua kali bapak ibu saudara datang ke tempat ini Saudara mengamati Melihat ibadah di tempat ini Tetapi gak cukup Saudara harus mau tertanam di tempat ini Saudara harus mau dimuridkan saudara Saudara tahu dimuridkan itu enak Enggak enak Gak nyaman Bener Ada murid kalau kita dulu waktu zaman sekolah Ketika ditegur sama gurunya Ada kira-kira saudara dulu Pak karena bapak tegur saya saya pindah sekolah Ada gitu Gak ada Ditegur ya karena salah Bener gak Tapi kalau pinter dikasih reward Kalau dia bisa hebat Pinter bahkan juara Anak-anak saya juara Dua-duanya Juara Dikasih reward Dikasih hadiah Dipuji Tapi ketika Bolosan Ya kan Diajari bolot Bolot itu apa ya Tuli gak mau denger Ketika ujian nilainya jelek-jelek Ya pasti ditegur Gak pada waktu ditegur Gak mungkin seorang murid itu pak Karena bapak sering negur saya Saya pindah sekolah saja Gak mungkin saudara Itulah murid Nah murid itu komitmen Murid itu punya apa Disiplin Saudara gak bisa dididik Gak bisa didisiplin Gak bisa yang namanya dimuridkan Itu diibadah seperti ini Gak bisa saudara Karena apa saudara kan bisa datang sewaktu-waktu Kan gak ada tiketnya kan di depan Kan gak ada saudara Masuk ke depan telat Lalu anda dimarahin gitu sama asyir Enggak kan Lalu anda ditegur gitu Bapak dari mana Kok bapak sudah telat Baunya mulutnya bau tahu isi Enggak kan Anda kan gak ditegur sama asyir Asyir pun palingnya Cuman ketawa Shalom Haleluya Shalom Ini gereja Ini gereja Ini gedung gereja Tapi kalau di komsel Kan gak Anda telatkan ditegur Sama gembala komselnya Bener gak Ada gembala komsel disini Yang gak mendisiplin jemaatnya Dalam nama Yesus Saya bilang bubarin aja komselnya Kalau cuman kumpul-kumpul Makan-makan Come on Habis ini saya bisa Ngajak makan-makan Tapi apakah itu Pemuritan Bukan Murid itu dididik Didisiplin Makanya kenapa Yesus itu Gak cari banyak-banyak orang Yesus itu Tuhan Dia cuman perlu 12 orang 12 orang aja Maaf ya 12-12 nya membuat Tahu membuat Buang semua Gak ada satupun yang benar-benar Komitmen Yang malang-malang putung Rawir-rawir Gak ada Waktu Yesus tergantung Di atas kayu salib Bubar semua murid-muridnya Gak ada satupun mereka yang membela Nah ini harus kita belajar hari ini Ya Nah panggilan tertinggi dalam hidup kita Kita di tempat ini Para pemimpin di tempat ini Kita sepakat Bahwa di tahun 2023 ini Kita akan Terus ulang-ulang terus Terutama kepada para pemimpin di tempat ini Bahwa kita ini harus Deep and wide Kita harus semakin dalam Semakin dalam cinta kita kepada Tuhan Semakin dalam cinta kita Dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan Dalam hidup kita Semakin dalam dengan apa Yang menjadi tanggung jawab kita Dan semakin dalam hubungan kita Satu dengan yang lain Dan juga wide Wide itu artinya Bukan hanya Anda dipakai di tempat ini Melayani setiap hari minggu di tempat ini Tapi engkau juga bisa melayani di keluarga mu Engkau melayani di tempat pekerjaan mu Engkau melayani di tempat pelayanan mu Semakin meluas Dan nama Tuhan yang dipermuliakan Deep and wide ini akan terus kita ulang Kita ulang Kita ajarkan Kita praktekkan Kita langsung eksekusi Saya tahu Saya percaya ketika ini di launching Ketika ini dilepaskan Saya percaya Saya percaya Bahwa iblis pun Setan pun gak suka Karena setan maunya apa Setan maunya setiap daripada kita Kita cuma jadi pengikut Yang penting selamat ikut Yesus Persoalannya pertanyaannya adalah Apakah kita sudah bisa jamin Bahwa kita kalau ikut Yesus Kita percaya Yesus Hidupmu pasti selamat Kita gak tahu Tapi kalau Anda kepingin hidup yang berkelimpahan Engkau hidup menjadi dampak dan berkat Selama masih hidup Saya beritahu Anda harus jadi murid Gak ada cara lain Ketika kau menjadi murid Maka kau akan terus Jalan terus sama Tuhan Sampai Tuhan jadikan kau menjadi apa? Guru Menjadi orang yang Bisa memberikan dampak hidupnya Kepada orang lain Menjadi teladan buat orang lain Lewat apa? Lewat pemuritan Jadi gampang sekali saudara Makanya saya gak terlalu ribut Sedikit sekali saya hari-hari ini Saya ribut di dalam pelayanan Sebab saya tahu Bahwa tidak semua orang itu Mau jadi murid Kalau mau jadi pengikut Banyak saudara Kalau mau jadi terkenal Oh oke Banyak Tapi kalau mau jadi murid Nanti dulu Sebentar dulu Saya harus puasa dulu Empat puluh hari Empat puluh malam Sudah kadung mati Iya tuh Gak mau Kalau melayani Mau-maunya dia sendiri Ada disini Ketika Anda jadi murid dulu sekolah Lalu Anda masuk sekolah itu Jam tujuh Terus Anda datang jam delapan Ketika gurumu berkata Kamu dari mana? Emang Bapak siapa? Yang bayar sekolah ini saya Pak Bapak saya bayar loh Pak Apakah Anda begitu? Nah kalau kayak begitu Saya jadi gurunya Ya kan tak tengking sama saya Keluar dari tempat ini Enggak kan? Nah jadi murid itu komitmen Punya apa? Punya keteguhan hati Mau dimuridkan Mau benar-benar Ya Tuhan RRCC ini adalah tempat Buat aku berlatih Jangan cuma cari pertolongan Di tempat ini saudara Pertolonganmu datangnya Dari tempat yang maha tinggi Pertolongan kita datangnya Dari Tuhan Yesus Kristus Bukan dari manusia Bukan dari gereja Gereja adalah tempat Untuk kita dilatih Menjadi seperti murid Kristus Menjadi seperti murid Yesus Yang selanjutnya Slide selanjutnya Nah Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Itu adalah Panggilan tertinggi Dalam hidup saudara dan saya Saudara ngerti ini dulu The highest calling Panggilan tertinggi Dalam hidup saudara dan saya Ketika dia sudah Memberikan nyawanya Dan dia sudah menerima Anda apa adanya Panggilan tertinggi kita Itu menjadi Serupa Dengan Dia Bukan menjadi artis gereja Bukan 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 menjadi Pembicara yang hebat Di gereja Bukan Bukan menjadi pendeta Yang diberkati Luar biasa Bukan Tapi panggilan tertinggi kita Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu menjadi Serupa Dengan Guru kita Sama dengan Yesus Pertanyaannya kan begini Seringkali kita berkata Loh Pak Iya Yesus kan Tuhan Saya kan manusia Saudara ngerti gak Tujuan daripada Yesus turun Dari tempat yang mulia Dia turun Menjadi manusia Yang penuh Dengan dosa Kesalahan Kelemahan Kekurangan Supaya Dia bisa Merasakan Kelemahan Kelemahan Dan kekurangan Kekurangan Saudara dan saya Dan setelah itu Kita bisa melihat Kemanusiaannya Dia juga Saudara Makanya selama Tiga setengah tahun Yesus gak lama-lama Hidup Tiga setengah tahun Setelah dia memberikan Apa Ajaran-ajaran Kepada murid-muridnya Setelah dia mengajari Murid-muridnya Yang terjadi apa Mereka harus melanjutkan Apa yang Yesus Ajarkan Perjanjian lama Itu gambaran dari Perjanjian baru Dikenapi oleh Yesus di perjanjian baru Tetapi perjanjian baru Adalah gambaran Daripada Gereja Tuhan Masa kini Yang mana itu Harus kita belajar Dari situ Kita ambil dari situ Gak usah ribet-ribet Saudara Gak usah sulit-sulit Karena apa Karena memang Tuhan tahu Kelemahan dan Kekurangan kita Belajar aja dari Yesus Pelajari firman Tuhan Kalau Anda gak pernah Baca firman Tuhan Bagaimana Anda ngerti Karakternya Yesus Gak ngerti Yang Anda tahu Cuman terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tokomu akan rame Berkatmu akan terus datang Sakitmu akan sembuh Kan cuman gitu doang Padahal bukan itu Sudah tujuan Yesus Datang ke dunia Ingat loh Jadi harus kita belajar Nah di dalam Roma Pasal 12 Ayat 1 Dan ayat yang kedua Ini keren banget Saudara kalau pelajari Di dalam Versi yang The Message Ya versi yang Sangat bagus Dan itu Sangat jelas Apa yang dikatakan Di dalam Roma 12 Ayat 1 Dan yang kedua Ini Tolong ditampilkan Aslinya dulu Coba Roma 12 Ayat 1 Dan 2 Ya Roma 12 Ayat 1 Karena itu Saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan Apa Tubuhmu Sebagai persembahan Yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang Sejati Jadi panggilan kita Ya Adalah menjadi Serupa dengan Kristus Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Itu ada 2 hal Ya ada 2 Apa namanya 2 faktor Yang mempengaruhi Keserupaan kita Dengan Kristus itu Terus dikerjakan Lewat apa Lewat Kita Melayani Jadi saya Saya disclaimer dulu ya Saya bikin statement Yang bertolak belakang Begini Kebanyakan orang Kristen Kebanyakan ini Saya gak bilang Disini gak ada lah Maksudnya gak ada yang ngaku Bahwa begini Oh yang punya karunia itu Yang ada di depan saja Pak Yang punya anugerah itu Yang ada di panggung ini loh Tapi kalau saya Majumah biasa aja Saya mah supporter aja Gitu Saya penonton aja Saya gak punya karunia Ingat loh 1 Petrus 4 tadi Jelas bahwa Setiap daripada kita Kita punya yang namanya Karunia Yang Tuhan beri Gak tau itu 1 Gak tau itu 5 Kita gak tau Tapi caranya Supaya anda mengerti Bahwa karuniamu ini Berfungsi dalam hidupmu Caranya bagaimana Saudara harus terlibat Di dalam Pelayanan Saudara harus melayani Saya bersyukur Di komsel saya Ketika orang itu Tadinya mereka Gak berani berdoa Tapi ketika dia berdoa Waduh saudara Doanya lebih hebat Dari doa saya Ternyata dia punya Karunia doa Yang luar biasa Gitu Ketika orang gak pernah Disuruh sharing Firman Tuhan Disuruh sharing Firman Tuhan Ya ampun Pengetahuan Alkitabnya Luar biasa Karena gak dikasih Kesempatan Nah karunia ini Harus dipakai Untuk apa Melayani Dan mulai Melangkah untuk Melayani Saudara gak bisa Saudara berkata Bahwa ya sudah pak Saya dapat karunia Lalu apa Lalu engkau simpan sendiri Hati-hati loh Salah satu dari Pandangan bahwa Keserupaan dengan Kristus itu Akhirnya menjadi Hambatan dalam hidup Saudara dan saya Akhirnya gak jadi Gak boro-boro pak Serupakan Kristus Ngerti karakternya Kristus aja Kagak Kenapa Karena narsis Narsisus Narsisme Narsisme itu apa Semuanya untuk diri sendiri Firman Tuhan Dapat ya sudah Saya simpan aja Di dalam hati Kayak Maria Saudara gak mau Berbagi di komsel Saudara ketika Diberkati keuangan Saudara Saudara gak mau Berbagi Senang menimbun Senang Senangnya itu Beli-beli-beli Tapi gak pernah Memberi Saudara hati-hati Saudara sudah kena Yang namanya Pandangan Narsisus Narsisme Ada empat sebetulnya Keserupan akan Kristus itu Yang pertama itu Pluralisme 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 itu Artinya gini loh Ya semua agama Sama aja lah Yang penting itu Kita berbuat Baik sama orang Gak menyakiti Orang lain Gak jahat Sama orang lain Ada di tempat ini Saya mau tanya Ada di tempat ini Saudara yang Tidak pernah Menyakiti orang lain Nah katakan Saya akan menyembah Saudara Gak ada kan Kita semua pernah Menyakiti orang lain Gitu Kita semua pernah Salah sama orang lain Makanya kita Jangan berkata Bahwa semua itu Sama No Kenapa? Karena Yesus Itu bukan Kita yang datang Kepada dia Bukan kita yang Terus minta sama dia Untuk dia memberikan Anugerah dan karunia Kepada kita Tetapi Yesus Yang datang Dalam kehidupan Saudara dan saya Dia yang turun Dari sorga Dia turun ke dunia Tujuannya cuman apa? Mengasihi saudara dan saya Dia berikan karunia itu Dalam kehidupanmu Dia yang datang Isma-ismma yang lain Agama-agama yang lain Mereka berupaya Untuk mendekat kepada Tuhan Tetapi dalam Percayanya kita Iman kita Yesus yang datang Dalam kehidupanmu Dan kehidupanku Kelahirannya ajaib Kematiannya ajaib Kebangkitannya ajaib Saudara Renungkan ini Pluralisme Pluralisme Plural gitu ya Itu Jangan pernah Ada dalam kehidupan kita Beda kekristenan itu Bukan agama Kristen itu kehidupan Sudah Yesus tidak datang Membawa agama baru Yesus datang Bawa kehidupan Makanya dalam Yohanes 10 Ayat 10 Aku datang Dalam kehidupanmu Kata dia Supaya hidupmu Berkelimpahan Supaya apa Tujuan kelimpahan itu Memberkati orang lain Yang kedua Pandangan yang kedua Materialisme Materialisme Ini masuk di dalam gereja Saudara Pandangan-pandangan yang seperti ini Materialisme Wah kalau ikut Yesus Gak heran hidupmu Semakin diberkati Semakin kaya raya Semakin hebat Semakin terkenal Ya kan Apalagi Dengan urusan benda-benda Itu materialisme Kalau gak ikut Yesus Kalau kaya raya itu Identik dengan Karena kamu pengikut Yesus Tapi kalau engkau miskin Engkau bukan pengikut Yesus Saudara Ini yang harus kita tepis Kita jauhkan Jauh-jauh Kenapa? Karena Yesus benci Dengan yang namanya Mamon Dia gak suka Dengan yang namanya Uang Bukan berarti Pelayanan tidak butuh duit Kita perlu Tapi jangan terus Fokusnya ke situ Anda ke gereja Tujuannya untuk itu Apalagi Membanding-bandingkan Ya kan Dengan orang lain Di dalam gereja lagi Satu naik Alpard Besok minta Tuhan Beri aku Alpard Saudara Banding-bandingin Anda pikir nanti Kesorgang bawa Alpard Enggak Saudara Anda tidak bawa apa-apa Yang kau bawa itu Adalah karakter Keserupaan dengan Kristus Itu yang kau bawa di hadapannya Hati-hati loh Materialisme Lalu ada lagi apa? Yang ketiga Itu double standard Double standard itu apa? Etika Ya Etika untuk Ya Gini loh Double standard itu Kompromi Ada kompromi Ya gak apa-apa lah Dikit-dikit lah Saudara lupa Bahwa kita dipanggil Untuk melayani Dan di sisi lain Kita juga dipanggil Untuk apa? Dikuduskan Dikuduskan itu Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Martin Dikuduskan Sanctification Itu artinya Kita dipisahkan Dari cara-cara Dan sistem dunia Saudara gak bisa lagi Seperti manusia lamamu Engkau gak bisa lagi Hidup seperti apa Yang sebelum kau menerima Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Engkau harus hidup baru Engkau harus mengalami Kelahiran baru Dalam hidupmu Jangan lagi pakai Cara-cara yang lama Makanya Yesus Seajarannya Yesus itu Gak gampang Kita bisa ngikutin dia Kalau tanpa anugerahnya Tanpa kasih karunianya Kita gak sanggup Kita capek Capek apa? Anda bukan capek Untuk menuju Kepada serupa Dengan Kristus Tapi sebenarnya Anda capek Sebab Anda beragama Sebab kita beragama Legalistik Legalisme Kita menyingkirkan Yang namanya Kasih karunia Gak boleh Semua kita orang berdosa Kita banyak kelemahan Oleh karena itu Kita perlu terus Minta anugerah Dari Tuhan Saya suka sekali Dengan satu gambaran Begini Semakin dosa itu Bertambah Semakin Kasih karunia Dari Tuhan itu Terus mengikuti kita Artinya bukan berarti Kita terus berbuat dosa Bukan Artinya apa? Kita sadar Akan dosa kita Jangan lakukan lagi Sehingga kasih karunia Allah Di dalam kelemahan kita Akan semakin besar Semakin besar Semakin besar Sehingga ketika Engkau mengikuti Yesus Mengiring Yesus Tanpa engkau sadari Sebetulnya Tiba-tiba Orang lain berkata Loh Hidupmu kok berubah ya? Kamu kok gak sama lagi Seperti 10 tahun yang lalu? Kamu kok bukan lagi Andi yang aku kenal dulu Gondrong 20 tahun yang lalu? Yang bolosan Yang ngerokok Yang minum Yang beribut dengan gurumu Saudara Itu harus melekat Di dalam kekristenan kita Jangan saudara 20 tahun yang lalu begitu Lalu hari ini Saudara tetap sama Dan saudara berkata begini Aku seperti Tuhan Yesus Dari dulu Sekarang Dan selama-lamanya Aku tetap sama Sama sebagai pendosa Saudara hati-hati loh Memang Anda diselamatkan Sekali ikut Yesus Tetapi Yang menjamin keselamatanmu Itu sebenarnya dirimu sendiri Hati-hati Jadi kasih karunia Yang Tuhan berikan Ayo kita pakai Untuk memberkati orang lain Bukan buat kita sendiri Jadi saya gak pusing Saudara Di tempat ini Ada orang yang Pinter nyanyi Pinter main musik Bahkan mungkin Pinter kotba Dan sebagainya Saya gak pusing Buat saya yang penting Karakternya Semakin mirip Dengan Kristus Karena apa? Karena penyanyi Saudara mau nyanyi disini Penyanyi di luar Lebih hebat-hebat Saudara Saudara mau main musik disini Wah luar biasa Di luar itu Lebih banyak Lebih hebat daripada kita Yang membedakan kita Dengan mereka Mereka tidak punya Kasih karunia Dari Tuhan Hidup mereka Up and down Teman-teman saya Artis Beberapa yang Gak terlalu terkenal sih Tapi artis Sampai hari ini Sorry to say Saya gak mau sombong Bukan Saya mau katakan Hidup saya lebih banyak Diberkati daripada dia Karena apa? Karena Yesus yang ada Dalam hidupku Yesus yang memerintah Dalam hidupku Bedanya itu Nah Dikatakan Janganlah menjadi serupa Dengan dunia ini Berdasarkan kasih karunia Yang dia nurgerakan Kepadaku Aku berkata kepada Setiap orang Di antara kamu Eh sorry Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga apa? Sehingga kamu dapat Membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang Sempurna Nah ini coba Yang tadi Yang terjemahan tadi Dikatakan begini So Don't Become so well Adjusted to your culture That you fit into it Without Even Thinking Artinya itu begini Jadi jangan Kita ini terlalu Menyesuaikan diri Dengan budaya kita Come on Jangan kita terlalu Menyesuaikan diri kita Dengan budaya kita Bukan berarti Yesus benci Dengan budayamu Tidak Tapi seringkali Budaya ini Yang mendesak Kehidupan rohani kita Gak bisa bertumbuh Karena terus Didesak Dengan budaya itu Bahkan tanpa Berfikir Terus dikatakan Instead Fix your attention On God Sebaliknya Dikatakan Arahkan Arahkan Perhatianmu Kepada Tuhan Jadi anda Jangan bangga Ketika kau punya Budaya Kita orang Ambon Kita orang Menado Kita orang Batak Yesus gak benci Orang Batak Yesus gak Bukan musuhi Orang Menado Orang Ambon Dan sebagainya Tidak Saudara Yesus mengasih Kita semua Tetapi Budayamu ini loh Jangan kau pegang Terus Sampai akhirnya Firman Kau desek Engkau desek Engkau desek Engkau punya tempat Dalam hatimu Untuk dia bisa Berbicara kepada kita Sebab budaya Yang kita pegang itu Dikatakan begini You'll be Itu you'll be Bukan you'll need You'll be changed From the inside out Engkau akan berubah Itu dari dalam Keluar Saudara Bukan dari luar Kedalam Bukan dari Karena kita Ibadah Kita disini Ibadah sebagai Orang Kristen Lalu dampaknya Itu kerasa Bukan Tapi dari Inside out Inside out Itu artinya Dimanapun Anda berada Anda tetap Tidak tergoyahkan Di dalam Keluargamu Di dalam Pekerjaanmu Di dalam Pelayananmu Engkau sadar Bahwa Inside out Ada Tuhan Di dalam diriku Yang terus Meluber keluar Jadi Anda Tidak khawatir Dengan keadaan Sekitarmu Saudara Perhatikan ini Pandemi Membuat kita Semua belajar Ketika Di inside out Itu tidak ada Yang ada Outside in Yang dari luar Dimasukkan ke dalam Begitu Gereja Digoncang Bubar Saudara Ini menunjukkan Bahwa orang Kristen Kita seringkali Tertarik Dengan Outside Yang ada Di luar Pelayanan Saya gak nyuruh Saudara Jangan fokus Sama pelayanan Nanti setiap minggu Gak ada yang main disini Ya terpaksa saya Pastor Anthony Pak Chandra Main musik disini Nanti Bukan Bukan itu Maksudnya Anda Dibutuhkan di tempat ini Tapi jangan fokus Kepada itu Tok Fokuslah kepada Di inside out Karakter yang dibangun Sama Tuhan Di dalam dirimu Itu harus Engkau bangun Setiap hari Sampai akhirnya Meluber keluar Membuat orang itu Tahu bahwa Yesus yang ada Di dalam dirimu You'll be changed Di inside out Readily recognize What he wants From you And quickly respond To it Ya Dengan sangat cepat Sebaliknya Arahkan perhatianmu Kepada Tuhan Ya kan Dan kamu akan Diubahkan dari Dalam keluar Lalu dengan Mudah Mengenali apa Yang dia inginkan Dari kamu Dan dengan cepat Jadi perhatikan ini Bukan hanya mengenali Tapi dengan cepat Menanggapinya Unlike the culture Around you Always dragging you down Ya tidak Seperti Kembali lagi ya Budaya Di sekitarmu Budaya Di keluarga Perhatikan ini Always dragging You down Artinya apa Dragging you down Itu artinya gini loh Saudara Orang kayak Seperti orang berenang Ya Saudara berenang Begitu Satu tempat Mau ke tempat yang lain Saudara berenang Lalu saudara Dragging Dipegang kakimu Dari bawah Lalu Engkau Ditarik ke bawah Jadi Anda ini Engkak kemana-mana Anda Engkak bisa bergerak Tanganmu Begini-begini Tapi Tempatmu Tetap sama Engkau Engkau gak bisa Kemana-mana Itu dragging you down Membuat engkau Turun Semakin turun Dan endingnya Apa You sinking Engkau Tenggelam Di dalamnya Saudara Perhatikan ini Ikut Yesus Bukanlah Berarti kita Menghilangkan Semua budaya No Kemarin Valentine Saya suka Saya bilang Di salah satu Komsel saya Ada gereja Yang gak suka Dengan mengadakan Valentine Terserah Tapi bagi saya Begini Segala budaya Yang membuat Kita semakin Menjadi serupa Dengan dia Duit Lakukan Nah kalau hari Halloween Gimana Pak Itu membawa Engkau menjadi Serupa dengan dia Atau serupa Dengan setan Kalau serupa Dengan setan Ya cocah Dilakukan Tapi kalau hari Kasih sayang Kan benar Kan baik Hari Hari Kasih sayang Kecuali Valentine itu Artinya hari Saling membenci Ya gak usah Gak usah Dingerjakan Jadi dragging you down Membawa engkau turun Ke level Imagurity Sampai pada level Itu apa saudara Kekanak-kanaan Saudara gak bisa Dewasa Dalam rohani Engkau terus Ditarik Ke bawah Terus Saudara mungkin Sibuk dalam pelayanan Saudara mungkin Selalu eksis Dan selalu hadir Di ibadah Seperti ini Bahkan Engkau hadir Di konsel Engkau hadir Di doa pagi Doa siang Doa malam Engkau hadir Di mana-mana Seperti Tuhan Tapi saudara Tak kasih tau Tak beritau Selama karaktermu Tidak menjadi Serupa akan Kristus Semuanya itu Menjadi sia-sia Apapun yang kita Lakukan Tanpa ada Unsur Membawa Hati kita Ini menjadi Serupa Dengan dia Leave it Mungkin Anda Gak disukai Banyak orang It's okay Hari ini Saya gak punya Banyak temen Saudara Dulu zaman Kita sekolah Sama Pak Chandra Temen saya banyak Saya digebukin Orang yang datang 20 orang Bantuin saya Tapi hari ini Kalau saya mungkin Digebukin Orang KM Pada kabur Semua Gak apa-apa Tapi saya punya Saudara Saya punya Keluarga Jangan tahu Maksud saya Immaturity Dragging you down Membawa Engkau turun Turun-turun Dan akhirnya Sampai apa Tenggelam Engkau gak bisa Dewasa Setan bisa membuat Kita sibuk Di hari Minggu Iblis bisa Memperdaya kita Untuk kita Bisa punya Jabatan Kita punya Posisi Di gereja Karena Iblis tahu Semuanya itu Cuman sementara Tapi ketika kita Menjadi Kanak-kanak Rohani Kita gak pernah Bisa menjadi Dewasa Rohani Saudara Cuman lakukan Hal yang sia-sia You just Round and round Engkau cuman Berputar-putar Di tempat yang sama Engkau terus Berputar-putar Seperti Simpson Tapi engkau gak Pernah mengalami Kemenangan Dalam hidupmu That's a preference Itu pilihan Saudara Kalau saya gak Mau Cukup 30 tahun Saya menyakiti Hati Tuhan Cukup 30 tahun Saya hidup Ngawur-ngawur Tapi kalau hari ini Saya menerima Amazing Grace Saya terima kasih Karunianya Saya pakai itu Untuk membangun Orang lain Saya pakai itu Untuk memberkati Orang lain And God brings The best All of you Dan Tuhan Akan mengeluarkan Yang terbaik Dari dalam dirimu Dikatakan Develops well Form majority In you Dan dibangun Dengan sempurna Sampai engkau Pada tingkat Kedewasaan Berapa banyak Saudara mengerti Ya kan hal ini Setan terus Membawa kita turun Dia terus menarik Kaki kita Sampai kita bisa Tenggelam Dan akhirnya kita mati Saudara jangan bilang Kita gak mati kok pak Mungkin Fisikmu Ragamu Ada di gereja ini Tapi rohmu mati Hatimu keras Hatimu seperti Tanah yang sudah Mengeras Engkau gak bisa lagi Mendengar suara roh kudus Engkau sudah gak bisa lagi Mendengar teguran Yang ada Engkau mau Telingamu Mendengar yang Nyaman-nyaman saja Slide yang terakhir The problem of output Are problems of input Artinya apa saudara Masalah dalam kehidupan kita Seringkali dimulai Dari mana? Ini loh Dari mendengar Engkau mendengar yang salah Maka yang keluar Juga salah Kalau engkau Mendengar yang baik Engkau mendengar yang benar Maka yang keluar Outputnya itu juga Apa? Benar 30 tahun saya jadi orang Kristen Saya bangga Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi setelah saya lahir baru Saya baru mengerti Bahwa kita dipanggil bukan cuma untuk jadi pengikut Tapi saudara dan saya dipanggil Untuk menjadi murid Engkau harus dimuridkan Saudara di tempat ini Jangan cuma menikmati Bagusnya gedung ini Jangan cuma bisa menikmati Dinginnya AC yang luar biasa ini Jangan cuma bisa mendengar Puji-pujian yang semakin hari Semakin luar biasa Semakin bagus Tapi dengar apa kata Tuhan? Dengar apa yang Yesus katakan dalam hidupmu? Saya undang para pemusik Pemuji bisa naik Dan ayat yang terakhir Slide yang terakhir Satu Korintus fasal pertama Ayat yang ketujuh sampai yang kedelapan Saya baca ayat yang kedelapan Dalam versi yang mudah dibaca Mari kita imani bersama-sama Mari kita percayai bersama-sama firman Tuhan ini Memang kita orang berdosa Kita punya hashtag di tempat ini Bahwa ini adalah bukan rumah orang sempurna Tapi saudara harus mengerti Dalam Matius fasal yang kelima Kalau kamu tidak sempurna Kamu tidak bisa melihat Allah Arti sempurna itu Theos Theos itu adalah anak dewasa Kalau saudara tidak pernah bisa menjadi dewasa Dalam kehidupanmu Dalam rohanimu Saudara gak bisa merasakan Yang namanya hidup dalam kerajaan Allah Saudara gak bisa merasakan Yang namanya ada di dalam kerajaan Allah Bahkan anda tidak pernah merasa Bahwa kau adalah warga kerajaan Allah Karena kau kanak-kanak Kita harus dewasa Dikatakan Yesus Akan membuat kamu selalu kuat Amen Yesus akan selalu membuat kamu selalu kuat Sampai pada akhirnya Sehingga kamu bebas Bebas dari apa? Semua kesalahan Pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Memang kita gak sempurna Untuk mengejar keserupaan dengan Kristus Bukan hanya sulit Bahkan orang berkata itu mustahil Gak mungkin Tapi saya beritahu Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah tidak ada yang mustahil Saudara Kalau Saulo saja Pembunuh orang Kristen Hatinya jahat Pengis Kalau disini paling nyinyir Amin Sorry ya Nyinyir Nyinyir itu ngomongin orang lain Ngomongin Gosipin gembala Gosipin teman pelayanan Gak suka dengan gembala Gak suka dengan teman pelayanan Saudara denger Saulus Bukan hanya gak suka Dia ketemu gembala Kamu gembalanya Tuhan Yesus Kamu pengikut Yesus Di tangannya sudah ada pedang Dipenggal langsung sama dia Cebret Kepala yang gelondung Baru bisa ngomong di bawah Amen Saudara tahu Itu yang dilakukan Paulus Di tempat ini belum ada yang kayak begitu Baru cuma gosip-gosip Saya beritahu Yesus sanggup mengubah Orang yang mulutnya gosipan Yang sering jelek-jelekin pemimpin Anda suatu saat akan diangkat Jadi pemimpin sama Tuhan Dan Anda akan menerima Apa yang kau tabur hari ini Sama dengan Petrus Petrus menyangkal Yesus tiga kali Tapi Alkitab berkata Yesus bilang begini Waktu kamu muda Kamu bisa bergerak seenakmu Kamu bisa melakukan apapun Ini keindahan injilnya Yesus gak sakit hati Yesus gak tersinggung Yesus gak ngamuk Saudara sama Petrus Kalau Yesus ngamuk Petrus dipengking jadi kodok Jadi kodok loh Saudara Orang dia Tuhan Tapi dia gak lakukan itu Saudara kalau saya setiap kali baca ini Saya nangis Kenapa? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat Saudara Dia Tuhan yang menunggu Saudara dan saya Sampai kita sadar Sesadar-sadarnya akan dosa kita Lalu kita berbalik kepada dia Yang tadinya kita pembunuh orang Kristen Pembunuh karakter orang Kristen Kita menjadi orang yang melayani dia Dengan ketulusan hati Sungguh-sungguh sama pelayanan kita Sungguh-sungguh sama Yesus Saudara ini yang Tuhan harapkan Dan Tuhan mau Dalam kehidupan Saudara dan saya Hari ini sebenarnya saya akan banyak mengupas Tentang kesalahannya Petrus Selain saya gak punya banyak waktu Tapi saya percaya Bahwa keserupaan akan Kristus Adalah harga yang harus kita kejar Amen Menjadi seperti Kristus Anda mungkin berkata Oh gak mungkin Pak Bagi manusia tidak mungkin Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil Mari kita berdiri bersama-sama Kita naikkan pujian yang tadi Sampai jumpa di